Kalau dijualan burger itu gampang Ya lu liat aja men Restoran burger nomor satu Di dunia masuk ke Indonesia Jualan nasi ayam Yang pertama yang kita Bikin itu waktu itu di Brightspot Kita masak bareng ya Kita gak bikin Kita gak bikin burger kita sendiri Tapi kita kayak bikin menu bareng Dua jenis burger yang emang kita jual di Brightspot Tapi gue sih punya keyakinan Kalau sebenernya Burger-burger yang ada di Indonesia itu Itu gak kalah juga sama yang Bahkan di Amerika sendiri Dan kita sih sebenernya dreamsnya Pingin untuk bisa juga nge-invite Burger shop-burger shop Selain di Indo ya Selain di Indonesia Itu juga yang di Asia sih Jakarta tuh bisa dipertimbangkan lah gitu Buat jadi hub burger lah at least gitu Program kalian apa aja Yang udah jalan dan mungkin ke depannya gitu Kita sih ada kartu burger pintar ya Halo everybody Thank you very much for tuning in to the show today Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan PBJ Panguyuban Burger Jakarta Jadi beberapa bebisnis burger Di Jakarta Mereka bikin satu perkumpulan nih Yang tujuannya untuk menjadikan Indonesia Sebagai destinasi burger di Asia Nah tamu kita kali ini Medi dari Loles Burger Bar Dan juga Masta dari Quack Burgeria Mereka akan sharing bagaimana Panguyuban Burger Jakarta ini Terbentuk dan Kegiatan mereka tuh apa aja Apa aja sih yang didiskusikan di grup Whatsapp mereka Nah Ada yang spesial yaitu Masta dari Quack Burgeria Akan pop up di Bangkok Di atlet yang namanya Homburg tanggal 8 Juli ini So Pendengar kita yang lagi ada di Bangkok Make sure to check that out Seperti biasa Jangan lupa subscribe di Regionser Radio Podcast Di Youtube, Spotify Apple Podcast, Google Podcast Di juga Anchor App Instagram kita ada di Regionser Radio Dan juga follow kita Di TikTok for more content And Without further ado Please welcome Medi and Masta Dari Panguyuban Burger Jakarta Enjoy the show Oke everyone Kita ditemani Nama Medi dan Masta Dari PBJ PBJ Memang gak semangat banget cuy Dan juga Macet banget deh Ini lagi hujan seharian tadi Dan kita nungguin tadi Burger-Burgernya itu Datang semua PBJ ini adalah Panguyuban Burger Jakarta Dan ada Chef Respati Di Sana Halo Chef Meneher Meneher Oke Respati dari Burger Medi dari Lola Obviously Dan Masta dari Quack Burgeria Quack Burgeria Betul Apa itu Panguyuban Burger Jakarta Chef Dan kenapa Harus ada Jadi Awalnya Sebenernya Chef lagi turun Kita lagi Lagi masak lah Waktu itu Nah Sebetulan Salah satu Customer Quack Yang dari Bisnis F&B itu Burger Spesifiknya Kalau Burger ya Datang lah Serius banget sih Jadi Burger Orang anak-anak Burger Lagi datang ke tempat lo Yang ngomong aja begitu Memang dijelasin Customer F&B Nah waktu itu Ya Sampai sekarang sih Masih kecil lah ya Kecil gitu Gue masih kerja sendiri Waktu itu Datang Perasaan gue kan Campur aduk ya Antara seneng Sama kayak Waduh Yang datang Nyo Burger lagi ini kan Oh sama Waktu ini belum kenal Waktu itu Kita ada kenalan Waktu itu lagi Kita kenalan tuh Di acaranya Burger Waktu kolaborasi Mau kolaborasi Sama Pizza Place Oke Jadi udah sempet ngobrol lah Terus kayak Wih Rasfati Guru Akhirnya Datang lah Ngobrol Terus kayak Disitu gue ngerasa Oh Dari Waktu itu ya Burger itu ya Orangnya Friendly ya Jadi kayak Gue kan gak punya Background F&B kan Nah mereka tuh Banyak ini Jadi gak ngejudge Terus Cukup Ngasih insight gitu loh Buat gue yang buta banget Menggurui gak? Menggurui gak? Menggurui Jadi kayak Gue ngerasa kayak Oh asik-asik juga ternyata ya Jadi Kayak Ngasih encouragement Terus kayak Ngasih tips and trick Lu coba kayak gini deh Lu pake apa gitu Nah Abis itu jadi deket lah kita Di titik itu Sebenernya Yang Ya Pertama kali gue kenal Orang di F&B Itu ya dari si Burger Gak lama dari situ Sebenernya Si Gilang Gilang dari Supper tuh Main ke kuek Tapi waktu itu Supper belum ada Dia dateng Tapi tuh Gue sempet Gue tau dia Dia tau gue Gara-gara dulu kita satu Komunitas forum lah Oke Forum Daraku Biru Jadi kayak Lu Gilang Bansan kan Gitu Lu juga main Daraku Biru kan dulu Iya Terus kayak ngobrol-ngobrol Abis itu dia cerita Gue mau buka burger juga nih Rencananya nih Oke Di titik itu sih gue kayak Wah seru juga nih Akhirnya yaudah Gak lama dari situ Dia buka supper Nah abis itu Berkembang Gue diajakin sama lo podcast Jadi terkenal gue tuh Oke Abis itu Sama-sama ya Jadi ini kali kedua ya Buat yang belum tau nih Gue dateng ke Re Nonton episode sebelumnya ya Nah Berapa episode sebelum Episode gue itu Waktu gue kesini Gue liat di jadwalnya tuh ada Nama Mas Medi Iya Iya-iya betul Medi Juga nih gitu Tuhannya Itu kan Tuhan yang burger Itu Grandmaster Itu Grandmaster Lo baru baru master ya Iya gue baru master Itu Grandmaster Self-proclaim Nah abis dari situ Gue kayak oh ini Yang punya Laules nih gitu Nah abis dari situ Gue sempet diundang Buat Bukan podcast sih Kayak live Live streaming gitu Sama Wiro Burger Sama Mas Semmy Dari Laules Acaranya podcastnya Brightspot Kalo gak salah Waktu masih pandemi Nah abis dari situ Mas Medi Comment lah Follow gue nih Terus gue Langsung sapa dong Sebagai Junior Sebagai junior Sapa dong Gue bilang Kalo lu follow gue Gue follow balik Langsung gue follow Kapan lagi Gue follow Nah Terus ya ngobrol lah Kita ada ngobrol-ngobrol kecil gitu Kata Mas Medi waktu itu Kayak eh gue belum sempet main ke kuek Nah gitu Lah aman aja lah mas Gak jauh lah gitu Gak lama dari situ Mampir Nah dulu pas Respart itu Amma Wiro Intensitasnya lumayan sering lah Ke kuek Dan kita pernah Ngadain pop-up bareng Jadi Ya gue dateng ke pop-upnya Benar Mereka pernah pop-up di kuek Terus gue pernah diundang Buat pop-up di burger Emang gue sering ngobrol gitu Amma Respart itu Amma Wiro Eh Apa kita bikin kayak komunitas ya gitu Masa kalah sih sama Bakso Mie ayam gitu Iya kan ada komunitasnya sendiri ya Mie ban nya ada kan Hopi Gitu kan juga banyak Terus kayak Boleh aja bang Gitu Kayak Respart ini ngomong gini nih Boleh aja bang Aman dah Aman bang Kita mah ayo ya dah Gitu Nah Cuman kan emang Kita masih-masih punya kesibukan lah ya Jadi ya udah lah Ya angin lalu aja gitu Nah Akhirnya Mas Medhi untuk pertama kali dateng ke kuek Terus kita ngobrol Ngobrol lah gitu Sambil Ya biasalah gue masak segala macem Abis itu gue bilang Sama Mas Medhi Mas kayaknya seru deh Kalau kita punya paguyuban nih gitu Jadi ya kita mulainya Jakarta aja dulu Jadi ya kita ajak Ya 8 lah minimal gitu Ya 8 asik sih ya Siapa aja tuh gitu Ya nanti kita list dah Tapi kalau misalnya lo oke Gue gak apa-apa deh Gue jadi yang ini Ngetok-netok pintu Bagian MLM nya gue Ya boleh deh Gue tanya dulu ya Mas Emi Satu hari apa dua hari setelahnya Mas Medhi Chat gue Eh Emi oke nih Gitu Kayak gitu Langsung gue hubungin Raspati Ikutan dah Mau gak Kita mau bikin paguyuban nih Mas siapa aja bang Karena Raspati Lulus oke nih Gue bilang kan Karena menurut gue gini Di titik itu ya Gue kan emang suka ngobrol Cuman Ya gue kalau tiba-tiba Ngetok-netok Tribans gitu Kayak Ya mau bikin Ikutan gak Gue mau bikin paguyuban Lu siapa ya Gitu Lulus udah oke ya Udah gue bilang Ede lah gue lah Gitu Ayo lah Kita keliling lah Akhirnya kita bertiga ketemuan Terus kita mulai Dari yang kita sama-sama kenal Jadi waktu itu Hubungin Gilang Karena Raspati kan juga Sama Genu Sama Gilang Udah deket kan Karena mereka kan Previously Punya bansan tuh Udah akhirnya Kita rekrut Terus Gilang oke Nah Abis itu kita ke Tribans Tribans tuh Raspati juga kenal Akhirnya oke juga Nah abis itu kita Ada beberapa yang kita gak kenal nih Jadi S4Pety waktu itu Nabila Sama Burger Garage Si Arshan Akhirnya kita mimpah Nah gue yang kalah Jadi akhirnya gue hubungin Jadi kita DM aja Lalu DM apa kita Dari Panguyuban Kalau saya Masta nih Dari Quack Kita lah punya Perkumpulan Namanya Panguyuban Burger Jakarta Bisa ketemuan gak Siapa tau berkenan gitu Oh iya boleh boleh Akhirnya jadi kenal Oke Terbentuk lah 8 Burger Jakarta ini Sebenernya Oke Jadi guys Anggotanya dari PBJ Itu lah Ada Burger Supper Quack Burger ya Lawless of course Tribans As for Petty Goods And Burger Garage Ya kan Ngapain aja kalian Kalau nongkrong itu Hey guys Kalau kalian suka Konten seperti ini Jangan lupa Like the video Dan juga subscribe Ke channel kita Regensen Radio Podcast Back to the show Panguyuban ini sebenernya kan Awalnya kita bikin itu Sebenernya buat Menyelesaikan masalah-masalah Yang kita hadapi Tapi secara bersama Jadi kan Contoh contoh Misalkan gini Kita Burger Di Teman-teman di PBJ itu Kayak kita pake Supplier kita Rata-rata sama Mirip-mirip lah Mirip-mirip lah Ambil daging dari supplier Opsinya ya A, B, C, D Gitu ya Antar ada singgungan Di supplier B Segala macam Pertama sih kita bisa Tukaran info tentang kayak Ya Kondisi supply gimana Roti juga Kadang-kadang Itu juga sama Ada satu Misalkan Salah satu member kita Punya problem Aduh supply roti gue Inconsisten nih Misalkan gitu Terus Mau cari info Kita bisa benchmarking Sama di member sendiri kan Gitu kayak Kalau gue coba pake supplier gue Misalkan gitu Gue pake yang ini Lo kontak aja Lo nanti bisa Custom misalkan gitu Sesuai keinginan lo Misalkan gitu Kayak gimana Tapi misalkan gue bisa Kasih insight Kalau misalkan Oh supplier ini tuh oke loh Gitu Maksudnya kayak So far gue gak ada problem Sama dia Harga oke Kualiti oke Konsisten Nah hal-hal semacam itu lah Maksudnya yang kita coba selesaiin Terus kayak Karena ya memang Kita kan ada di jenis Makanan yang sama Jadi problem Secara Kayak produksi Makanannya Itu kemungkinan Masalah yang kita hadapi Itu sama Gitu Jadi kayak Kalau kita mikir sendiri Ya bisa kita selesaiin juga Tapi Bakal lebih cepet dan lebih efisien Kalau bisa kita selesaiin bersama Jadi kalian gak ada yang kayak Saingan-saingan Oh saingan pasti lah Saingan pasti Cuman mungkin kita udah Lebih dewasa ya Ya ini kan kayak saingan dalam arti ya Secara produk ya Masing-masing pasti ngerasa ya Burger gue yang paling enak lah Iya dong Dan harus begitulah gitu kan Karena ya Lo kompetisi itu kan bikin Lo pengen Menang dari lain Terbaik lah Jadi yang terbaik Lo gak pengen nge-serve terbaik dengan customer Pengen ngambil customer banyak-banyaknya Jadi artinya Kita berlomba-lomba Buat ngasih kualitas yang paling baik Buat customer gitu kan Itu kan buat Fungsinya kompetisi gitu Di situ Tapi di luar kompetisi Sebenernya ada satu kepentingan bersama juga Dari Dari masing-masing kita gitu Ya Intinya kita pengen bikin orang Makan lebih banyak burger Betul Gitu Ya Gak bisa dipungkiri Burger itu ya makanan rekreasi lah Kalau gue bilang ya Ya Kalau buat orang Indonesia ya Iya Karena Karena bisa roti Jadi ya Sama nasi padang ya Mungkin marketnya jauh lebih kecil lah Si burger ini gitu Ya tapi Kalau kita gak bikin satu upaya Gimana kita mau kompet sama nasi padang misalkan Iya Gitu Kepentingan bersama kita adalah Kita harus ngegedein market burgernya Biar kue yang dibagi Bisa makin besar Jadi kita gak Gak senggolan di kolam sempit Tapi kita semua berenang di laut Setuju Setuju Nah itulah gunanya komunitas Dan juga koneksi kan Buat Apa Kalau yang ikutan Nanti Jadi punya banyak koneksi Itu kan bukan Masalah kan bukan dari Kayak supplier doang nih Benar Misalnya yang benerin dapur lah Apa sebagainya Macam-macam Kontraktor Lokasi baru Perizinan Kalian bisa tukeran ilmu disitu Terus Gue mau masuk ke market Ya kan Zaman Apa ya mungkin sebelum pandemi Dan semasa pandemi Itu kan burger lagi nge-trend banget kan Banyak banget Yang buka Dan mungkin sekarang udah tutup juga Juga banyak gitu Banyak juga yang tutup Kalau sekarang gimana sih market Apakah Kayak oh burger trend Udah Ilang nih Kayak dulu kan juga sempet Mungkin boba trend Terus lama-lama ilang Croissant trend Lama-lama ilang Atau redup lah Bukan ilang ya Kalau burger itu gimana sih disini men? Kalau dibilang trend Si ya gue makan burger dari kecil ya Maksudnya kayak dari gue SD mungkin Gue pertama kali makan burger Jadi kayak Dan yang sampai sekarang gue jalan Akhir mutusin jualan burger Dan lain-lain itu ya Burger ya ada aja gitu ya Maksudnya gak yang pernah Bener-bener sampe Udah gak ada lagi yang jual ya Ya menurut gue sih Selama kayak make di Burger King Masih jualan burger sih kayaknya Masih yaudah burger tuh udah Jadi kayak makanan yang sangat familiar lah Buat orang Indonesia Jadi kayak Dibilang trend Gue gak tau ya Trend apa enggak Tapi ya Tapi kan dulu ada Ada one point in time Dimana burger tuh Tiba-tiba berjamuran kan Bisa jadi sih Bisa jadi kayak Karena mungkin waktu itu juga kayak Apalagi di tengah-tengah pandemi ya Maksudnya kayak burger secara natural Itu makanan yang Gampang Simple Simple gitu Jadi kayak Buat produksinya lebih simple Dalam arti kayak Ya namanya pandemi kan Lu ngandelin Buat delivery kan Gak mungkin lu Dine in lah Jadi secara natural Burger tuh gampang buat di take away lah Dibandingin kayak makanan lain ya Kayak lu bikin Apa kayak ramen gitu kan Kayak agak susah kali ya Buat lu di take away Jadi secara natural Itu makanan pandemi banget sebenernya Si burger itu Nah untuk programnya dari PBJ apa aja Yang gue inget itu lu buka Bareng-bareng buka di Brightspot Ya kan itu seru banget tuh Ya kan waktu Brightspot di Senayan ya Ya di Senayan Ya kan Program kalian apa aja Yang udah jalan Dan mungkin ke depannya Kita sih ada kartu burger pintar Bisa ada membership gitu Dapet diskon Belum-belum-belum Jadi si Program apa ya Maksudnya yang pertama sih Emang di Brightspot itu sih Program pertama yang kita Bikin itu Waktu itu di Brightspot Itu semuanya ikut ya Lampan-lampan Ya semua ikut Semuanya ikut Lampan-lampan ikut Kita masak bareng ya Tapi gak Kita gak bikin Kita gak bikin burger kita sendiri Tapi kita kayak bikin menu bareng Dua jenis burger Yang emang kita jual di Brightspot Kalau pada umumnya sih Sebenernya kita punya Satu campaign Nama campaignnya tuh Ayo makan burger Oke Jadi basically Jadi Acara di Brightspot kemarin Itu sebenernya Kickstartnya kita lah Oke Untuk memulai campaignnya Nah sebenernya Kita sih ada beberapa Plan untuk program sih Cuman kan perlu diingat lagi Kita tuh sebenernya kan Non-profit organization Oh NGO nih Jadi ya Dari kita sendiri Emang gak nyari duit lah gitu Gak ada kepentingan untuk Cari profit sebenernya Jadi Ya kadang-kadang kita Occupied sama Urusan masing-masing Kan masing-masing kan punya Toko masing-masing nih Betul Kita gak ada Tim khusus yang emang Dedicated buat Urusin programnya Jadi ya agak Tersetback lah gitu Ya belum lah Belum Jadi sebenernya kita ada Beberapa Acara yang ingin kita lakuin sih Mungkin Salah satunya tuh ada Burger Fest Jadi kita mau bikin Satu event Isinya mungkin F&B secara general Tapi secara spesifiknya tuh Burger-burger gitu Oke Dan kita sih sebenernya Dreamnya pengen untuk Bisa juga nge-invite Burger Shop Burger Shop Selain di Indo ya Selain di Indonesia Itu juga yang Di Asia sih Sebenernya Jadi kita Ingin Jakarta tuh Bisa jadi Hubnya Burger Burger destination Di Southeast Asia lah At least That's the big dream Ya big dreamnya Nah kalau di kota-kota lain gimana? Karena namanya PBJ ini Bener Emang Karena Bukan PBI Kita mau PBI Takutnya kan dari kota lain kan Oh orang isinya orang Jakarta semua gitu Sebenernya sih kita gak Punya niatan Untuk jadi eksklusif Cuman ya Kayak tadi Gue mention Karena kita itu Ya semuanya yang ngurusin Secara sukarela Jadi Kalau lebih Untuk sekarang ini Kalau lebih dari 8 Itu takutnya gak kepegang gitu Karena ini aja tuh Udah agak Sibuk ya Lumayan gitu Ya walaupun kita ngurusin PBJ itu kan Di sela-sela Urusan kita Ngerjain Toko masing-masing lah Jadi kita ngeluangin waktu Buat PBJ gitu Buat Si Apa Si Pak Guyuban Ya buat kita ngejalanin si program-program Jadi emang bener Tadi yang Masta bilang Kita ada program Kempin namanya Ayo Makan Burger Jadi kayak pengen emang Encourage orang buat Ya Itu yang tadinya Sebulan sekali Jadi sebulan dua kali dong Ya itu aja udah Kali dua Betul Itu udah kali dua tuh Iya kan Iya Di apa Jadi kalau mau ada Inquiries gitu gimana dong Bisa Kita gak Menutup kemungkinan Kemarin kita juga ada Event sama trading room Pas di Hari Burger Internasional Oh ada ya Kapan dong Hari Burger Cuman acaranya tuh kecil banget ya Cuman acaranya tuh kecil banget ya Acaranya juga dedakan Kapan hari Burger Internasional? Waktu itu hari apa mas Hari Minggu waktu itu ya Pokoknya waktu itu Hari Minggu ya Pat coba pat Cek pat Sefati gimana? Hari Burger Internasional Kapan hari Burger Internasional? Kalian bikin apa? Soalnya yang enggak juga Anak trading room ya Bukan kita Hari itu soalnya Hari Burger Internasional Emang iya Bagaimana sih Loh kita kan Jakarta Bukan Internasional Oh iya 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 Itu yang bikin sendiri Sebenernya Hari Burger Jakarta Cuman ya Acaranya apa itu acaranya? Kita masak Waktu itu Gacha Burger Jadi waktu itu yang ikutan tuh ada Supper, Burger, sama Quack Nah jadi orang Kita set up harganya sama semua Di hari itu Di event itu Nah begitu orang beli Tapi orang enggak bisa milih Mau burger yang apa Jadi dia kayak Nanti ada gacha gitu di aplikasi Oh trender Wah Supper gitu Jadi setiap orang Misalnya datang berempat Juga bisa jadi empat-empatnya Beda semua Atau bisa jadi ada yang sama Itu kemarin Seru juga tuh ya Cukup sukses sih acaranya Terus kita ada Beberapa acara lagi Untuk yang Pop up diundang kayak gitu Cuman mungkin Bisa dikasih tau kali ya Oke Berdiri pokoknya Lumayan deh pokoknya Oke Bumbastis Nah kalau inquiries Misalnya nih podcast naik nih Ada orang kayak Gue bisa join gak nih Ke PBJ Oh join untuk Member Iya jadi membernya Nah buat yang berikutnya Kalau mau join Kita pasti bilang Kita boleh aja Tapi urusin nih Bantu Harus bantu-bantu juga Gak bisa join doang Itu dia ketakutan kita Sebenernya bukan gak mau Nambah member Ada beberapa yang kita udah Incer dalam arti kayak Wah ini kayaknya seru nih Kalau kita ajak nih gitu Tapi Kalau Kita-kita lagi yang ngurus Itu kayak takutnya Overwhelm gitu loh Maksudnya kayak Takutnya kayak Wah kebanyakan member Kita gak bisa manage dengan Oke gitu Iya jadi kalau kalian Mau inquiries Apa Mau Masuk jadi Anggota PBJ Ya lo harus Berkerja juga Gitu lah Bantu ngurusin Apa kayak gitu Jadi kayak Sekarang juga ada Ini ya Komitmennya lah Ya member yuran Per minggu Per bulan Sama pertahun Anjing Gak mahal 2M Setahun Oke lah Eh mayan lah ya Mayan Ini udah 16 Buat bikin burger fast Nah lo Apa Kalau misalnya Mau join kriterianya apa Kan ada banyak Outlet-outlet Mungkin yang Burgernya terkenal Tapi bukan Gak jualan burger doang Apa lo kalian Kayak Ini khusus buat Outlet-outlet Seperti kalian Yang emang Specialized di burger Ya sebenernya itu sih Yang specialized di burger Jadi kayak ada beberapa yang Kita Coba Wah anjur Burgernya enak sih ini Tapi dia bukan burger shop Jadi kayak Mungkin bisa bistro Restoran Bar Atau bar Gitu kan Kayak Aduh ini lah Tapi bukan 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 restoran burger Gitu Jadi kayak Agak Sebenernya mungkin nextnya Bisa-bisa aja Tapi kayak buat sekarang Kita pengennya emang Sementara kita Coba ajak yang Emang jualan burger dulu Emang specialized burger Nah kalau yang di luar daerah Di luar Jakarta Udah Kalau udah ada member yang dari luar Jakarta Namanya harus diubah ya Iya Burger Burger Indonesia Betul Soalnya Jakarta aja Sebenernya kita belum ke cover semua kan Kalau liat dari brand-brandnya Kebanyakan juga masih Yang Khusus ini mah Pangweban burger Jakarta Selatan Nah itu Mesti sama Selatan Karena emang Kita coba Ya ibaratnya lo mau bikin sesuatu Yang paling gampang Lo ajak siapa sih Ajak temen lo Yang sehari-hari lo ketemu Jadi waktu pertama kali Mau ngajak kenalan S4PT aja tuh Keringetan dingin semua Kita bertiga tuh Pas home pimpa Karena gak ada yang kenal kan Karena emang Jiwa Kesatria gue besar Jadi gue kayak Ya alias kalah sweet Akhirnya kalah sweet Jadi Emang Ada beberapa yang kita Kayak Wah ini seru sih gitu Cuman ya itu dia yang kita takutin Soalnya kita ngurusin Delapan aja tuh Kayak udah agak Kerepotan lah gitu Ya kayak waktu bright spot tuh Kita lumayan Anjing delapan aja udah begini ya Kayak ngatur jadwalnya Segala macem gitu-gitu Oh iya pasti ribet tuh Kayak kalau nambah lagi Iya gak apa-apa Sebenernya nextnya pasti ada rencana Kita boleh nambah Dan kalau misalkan ada Burger shop yang emang pengen join Sebenernya DM aja ke PBJ Gitu Biarpun belum join Kita bisa ngobrol-ngobrol dulu deh Instagramnya ada dimana nih Ada di PB Jakarta PB Underscore Jakarta PB underscore Jakarta Iya tuh guys Buat yang mau join Ya mau nongkrong-nongkrong mungkin Boleh-boleh-boleh Kita suka nongkrong sih Sekretariat tuh di Kuat Burger Sekretariat Di Kuat Burger Di Cipetai Iya kan langsung kesana Ngobrol-ngobrol join PBJ Nah Mas Ta Gue liat flyer Lu mau ke Bangkok nih Mau pop up Tolong ceritain dong Keren banget Gila Udah pop up luar negeri Itu sebenernya Salah satu Program dari PBJ juga Oke Jadi Kayak tadi gue bilang Kita tuh sebenernya Pinginnya tuh Jakarta tuh Bisa dipertimbangkan lah gitu Buat jadi hub Burger lah at least gitu Tunggu dulu Kapan lu mau masak di Bangkok Siapa tau ada yang di Bangkok dengerin Bulan Juli Bulan Juli Tanggalnya belum ada Tanggal 8 sama 9 Oke 8-9 Juli guys Di Bangkok Di Homburg Bangkok Homburg Perjalanan ke Bangkok lah Perjalanannya tuh Waktu itu Sebenernya Aku pingin Kayak Latihan masak Masakan Thailand gitu Jadi kayak Sekalian lah gitu Jadi gue coba list Waktu itu tuh PBJ udah ada Kita udah suka ngumpul lah gitu Kita Gue nge-list Restoran Burger Shop Yang ada di Thailand Yang di Bangkok lah Spesifiknya gitu Gue list Terus gue Sebelum gue berangkat Emang udah gue hubung-hubungin Jadi udah gue chat-chatin gitu Dari beberapa brand itu Ada dua yang Responnya cukup welcome lah gitu Akhirnya kita ketemuan Nah salah satunya Si Homburg ini Dia tuh kayak Sempet jadi Emangnya lo chat-nya gimana? Gue pikir lo chat Mau reservasi doang Nah gue Emang agak absurd kan Karena suka ngobrol Jadi gue Ya ketok pintu aja Hai Saya Mas Taf Dari Indonesia Gue juga berada burger shop Oke Oke Mungkin kita bisa Ya pede guys Mungkin kita bisa Mungkin kita bisa meet up Dan Ketua burger connection True South East Asia Nah ada dua tuh Yang responnya cukup oke lah gitu Karena ya sebenernya orang Thailand Friendly Tapi gak se welcome orang Indonesia sebenernya Oke Jadi mereka emang kayak Agak-agak kayak Uh siapa nih orang nih gitu Padahal ya Nyorong ilmu juga beda negara ya gitu Nah Terus Mas Ijo mikir nyolong ilmu Ada youtube Salah satunya nih emang Yang gue hubungin tuh Emang udah gue Sebelum gue bikin quack Gue tuh udah kayak Pernah nonton videonya Jadi Sempet jadi youtube sensation gitu Jadi ada satu youtuber Terkenal gitu Yang kerjaan di keliling dunia Waktu di Thailand Nge-review Eh Si homework ini Youtubernya tuh Drew Binsky Jadi dia kayak Ngebikin Burger gitu Emang Waktu itu Judul videonya tuh kayak ini Pay as you wish Jadi kalo lo ngerasa gak puas Lo bisa gak bayar Nah ternyata Itu tuh kayak Udah lumayan jauh dari Waktu tahun gue berangkat Kayak setahun dua tahun sebelumnya gitu Jadi pas gue dateng kesana Dia akhirnya Mau ketemuan Ngobrol Waktu itu dia janjainnya pun Gak di tempatnya Jadi kayak Wah gila Sekreatif banget nih Dalam mati gue kan gitu Coba deh ngobrol dulu deh gitu Ngobrol dua jam Akhirnya dia ngomong sendiri Lo mau ke tempat gue gak gitu Ya boleh aja kalo dia janjain Akhirnya kita dateng Terus kita jadi Cukup berteman baik lah gitu Terus kita emang ada obrolan Gue mulai ngomong gitu kayak Ya gue di Jakarta tuh ada ini Kita ada komunitinya Kayak The owner of the burger shop Jadi Siapa tau kalo lo misalnya ini Lo bisa deh pop up di Indo gitu Nanti Kita emang ada rencana Mau bikin event segala macem gitu Nah gue emang Ada rencana untuk Jangan cuman di Indo doang nih gitu Jadi coba di branch out deh gitu Oke Jadi kita sebagai Southeast Asia Nation Ini kan sebenernya Secara general Di luar negeri kan ya Bukan kayak Tempat yang terkenal Dengan burgernya ya gitu Nah ternyata tuh Burger-burger yang gue coba di Bangkok tuh Beberapa yang gue cobain tuh Emang kayak Rasanya tuh oke gitu Kayak ada Daniel Tiger Ada si Humber Ada Fats and Angry Cuman emang Kalo gue ngebayangin Kalo misalnya kita jadi satu suara gitu Pasti lebih kedengeran Gongnya gitu Let's say misalnya ada Acara Event di Amerika gitu Nah kita dateng As a Southeast Asian Burger Club Representasi Dateng rame-rame gitu Siapa aja yang ikut Pasti kan orang jadi kayak Awarenessnya lebih tinggi Nah sebenernya sih Kalo gue sih pribadi Cita-citanya tuh itu Jadi Akhirnya Setelah kita ngobrol-ngobrol Terus dia bilang kayak Eh lu pop-up duluan deh Di Bangkok Terus gue kan Orangnya happy go lucky Jadi kayak Yaudah yudah Gila Berangkat lah gitu Oke Ada menu spesial Menu spesial karena Ini pop-upnya di Luar negeri Jadi gue Mencoba untuk Memperkenalkan Beberapa Menu yang inspired Dari Indonesian dish Oke Karena gue gak bisa Jadi kan gue Gue kan ngomong-ngomong aja ya Si ada Si ada ilmu masak tuh Wah kayaknya bikin ini enak lah gitu Oh iya Gue di Thailand gak ada Terus gue pas cari di Youtube Susah banget Lu mau bikin apa emang tadi? Pokoknya tuh Ada beberapa Sambal yang kita Infuse gitu Ada yang jadi Ayoli Terus ada emang Sambal Ada kayak Sambal kecombrang Itu kan bisa bawa Nah Bisa lu tinggal Vakum bawa ke sana Tadi kan agak kurang ini kan Karena dia tuh Konsepnya tuh Komakasih gitu emang Dan si Homework ini Restorannya tuh Ya cuman reservation only Oh It's a gourmet burger Fine burger joint gitu ya Karena itu kan Gue udah ngomong kan Masa gue bilang Gue gak bisa Akhirnya gue telepon Chef Pati Bang minta bantuan bang Langsung dikasih course gue Gue jadi Aman aja bang Dateng malem-malem Kita sampe jam 1 Diajarin gue Harus Pati gitu Gini aja gak bisa lu Bang Gituin gue Tapi namanya kita Belajar ya Jadi mental harus keluar Jadi kita akan Yang represent Beberapa menu yang Inspired Oke Ada teasernya gak buat Ada mungkin nanti Gue bisa share ininya Apa resepinya Eh bukan resepi Nama menu maksud gue Menunya Itu Dari kuek Nanti yang disana Kita bawa Koleh chicken With sambal kecombrang Oke Terus kita ada Untuk side dishnya ada Wagyu sate marangi Sama ada Sate ayam Dengan bumbu kacang Oke Ya bagus lah Gue selalu Nge-represent itu Tapi ternyata susah kan Jadi Gimana Pat Aman gak Pat Aman ya Bang Akhirnya dapet lah Gue resepnya Sendiri aja Apa ada member PBJ yang ikuti Kebetulan member-member kita Lagi sibuk semua Oh mungkin Genus lagi di Thailand Nanti dia bantu support Genus dari Supper Oh iya Bantu support Bantu support Keren Bawa flyer Ya bagus lah Nambah awareness cuy Ya kan Nanti gantian dia yang Pop up Dan kayak yang gue mention Tadi Ada rencana Jadi Di trip nanti itu Gue bakal lanjut ke Vietnam sebenernya Buat Nge-scouting lagi Oke Ada gak yang bisa Diajakkan sama nih Nah terus Ada rencana Dari gue pribadi sih Untuk scouting Ke Malaysia Singapur Jadi Mungkin Begitu kita bikin acara Ada Satu lah Dari masing-masing Southeast Asia country ini Bisa represent Pas di acara Burger Fest kita gitu Oke Jadi kayak orang bisa experience Gimana sih rasa burger Thailand Rasa burger Malaysia gitu Tanpa harus kesana Seru Bencana Nah terus burger di Thailand Itu kayak gimana Mirip kah atau apa Dari harga sih Jauh lebih mahal dari kita ya Karena Majority orang disana tuh Gak terlalu banyak makan daging Karena mereka kan Buddhist country Oh iya Oh iya juga Jadi mereka lebih River Pork sama Ya pork sih Sama ya ayam Sama seafood lah gitu Daging tuh satu hal yang Cukup mahal Soalnya disana Jadi Burger nya tuh Rata-rata tuh Seratus ribuan Satu porsi Oke Nah Apa sih yang membedakan Burger Indonesia Dari burger-burger Luar negeri gitu Kalau tadi di Thailand kan Oke orang dikit Makan sapi Kalau karakter burger-burger Indo tuh gimana sih Dari Medida Lu kan Burger-burger paling terkenal Sebenernya Apa yang membedakan Apakah Saosnya harus banyak Gitu Gak juga sih Maksudnya orang buat di Burger-burger Indonesia Juga kayak Masing-masing punya style Masing-masing juga kan Kali member PBJ aja deh Atau burger satu Sama burger yang lainnya Itu kayak juga Ya emang beda juga Yang apa Direksinya beda juga gitu Arahnya mau kemana gitu Sebenernya kayak Gak ada yang Satu hal spesifik Yang bilang ini burger Indonesia Tapi maksud gue Gue sih punya keyakinan Kalau Sebenernya Burger-burger Yang ada di Indonesia itu Itu gak kalah juga Sama yang Bahkan di Amerika sendiri Gitu Jadi kayak Ya mereka beruntung aja Bisa dapet ingredient Lebih bagus Dari kita Setuju sih Kalau itu Accessibility nya ya Gitu Sisanya sih menurut gue Gak kalah gitu What makes Buat kalian nih Satu-satu What makes The best burger What makes A good burger Dari mana aja dulu Gue sih sebenernya Gak yang Kayak Gue Semua makanan Gue gak ada yang Maksudnya gue Apa-apa yang Ini the best nih Gitu Gak juga gitu Karena Kadang-kadang kayak burger deh Gitu Kayak Gue makan Kadang pengen makan Aduh gue pengen makan Nggak usah burger deh Kalau burger mungkin Buka gampangan Jadi misalkan kayak Fried chicken deh Kayak orang Gue lebih suka KFC Gue lebih suka Ya gak apa-apa Tapi kalau gue Ada kalahnya gue pengen McD Ada ayam McD Ada kalahnya gue pengen Makan KFC Ada kalahnya gue pengen Makan AW Gitu Jadi kayak Buat gue Yang paling enak yang mana Ya tergantung mood gue aja Waktu gue pengen makan apa Gitu Yang bener-bener Oh absolut Ini yang paling enak tuh Gue sih gak Gue gak gitu Yang gitu Gue secara gue gak gitu Nah kalau bikin lu nanya Burger apa yang What makes a good burger Dari kacamata Kalau dari kacamata gue Yang itu Sebenernya adalah si Rasio Roti sama dagingnya Pas Gitu Waktunya katanya Dagingnya gak kegedean Gak kekecilan Dibandingin si rotinya Pas aja lah Cukup gitu Terus Komposisi Dagingnya pas juga Dalam arti Fat ratio nya oke Ya itu very important ya Fat ratio Fat ratio nya oke Biarpun komposisi Fat ratio nya Balik ke selera ya Ada yang mau berapa persen Sekian persen Balik lagi masing-masing lah Tapi Itu oke aja tuh Udah nolong gitu kan Kayak gak terlalu dry Gak terlalu batas juga Terus Sos bisa iya bisa gak Sosnya seperti apa Terserah juga Gue juga gak terlalu Mikirin Karena buat gue Daging sama roti Sama keju Kadang-kadang aja udah cukup Gitu Jadi gak perlu tambahin apa-apa juga Ya udah cukup Terus kayak Condiment Kayak topping Atau isian Juga gak usah terlalu banyak Yang 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 biasa-biasa aja lah Gitu karena ya Dua mungkin udah Max Tiga lah udah max Jadi kalo lebih dari itu Lu udah Iya kadang ada burger Yang campur aduk Pertama Iya gue Gue kurang suka Jujur burger yang Ada telurnya Menurut gue kayak Ya udah cukup nih Karena S-O'nion Pake pickle aja Udah enak gitu Lu gak tambahin telur Gitu Kalau rotinya lu Lebih suka pake brioche Atau pake apa Nah kalo Kalo udah ngomongin Kejualan burger Itu udah beda cerita lagi Karena Kalo buat jualan burger Lu harus mikirin kayak Ini Kayak Roti oke Lu pake Daging yang Lebih berlemak Misalkan gitu Jadi lebih Lebih Fatty Fatnya lebih banyak Yang artinya Fatnya itu Kemungkinan bakal remes ke roti Gitu Oke Nah Lu gak bisa pake roti yang lembut Karena Begitu itu di take away Asumsinya burger bisa di take away kan Iya Begitu itu di take away Belenyek Udah gak ada bentuk ya burger lu Iya Sogi Sogi Mungkin pas baru lu masak Langsung lu makan Enak Top Gitu Tapi begitu lu take away Atau orang diem Baru datang burger Temannya ada berempat Belum datang semua Dia tunggu dulu Biar makannya bareng Begitu mau dimakan Ya udah Berantakan gitu Jadi kayak Balik lagi Tapi kalau lu pake dagingnya Yang misalkan fat content Yang gak terlalu banyak Gitu Ya lu bisa masukin Roti yang lebih lembut Misalkan kayak Brioche Ya mungkin masih fine-fine aja Gitu Jadi kayak Itu balik lagi kan Direksi lu Mau kemana gitu Kalau buat jualan ya Gue gak pernah kepikiran lu Begitu bener juga ya Makanya dia paling The science Biaran ini Burger Biaran ini Biaran ini Biaran ini Biaran ini Biaran ini What's your mix of good burger Dari kacamata lu I have to say Kwek Enak sih burger Very nice Thank you Very nice Kwek burger Yeah nice beef Menurut gue juga gitu Kalau dari kacamata pribadi gue ya Menurut gue Buat tips-tips nih Mungkin yang dengerin Menurut gue Kunciannya sih emang Sebenernya cuma Tiga ingredient Kalau buat gue emang Daging lu harus bener Rasionya harus pas Karena Setiap burger shop Pasti punya Rasionya masing-masing ya Dagingnya Pakainya apa Terus Campuran kakainya apa aja Biasa Biasa What's the best cut sih For burger Biasanya Itu debatable sih Debatable Yang favorit Kan Banyak juga supplier Yang kayak daging giling Daging giling aja Kan gak tau Gak tau apa Iya Kalau Kwek sendiri Kita giling sendiri Kebetulan Setiap pagi lah Ya walaupun gak setiap pagi banget Kadang-kadang kalau ada sisa Ya masih dipakai buat besoknya gitu Iya buset Ngerti Takutnya Takutnya dibilang Oh enggak tuh daging dari Kemenang tuh Bahaya kan Netizen jaman sekarang kan Oke oke Iya harus ati-ati Kalau menurut gue Ya lu nge-grind sendiri Kita nge-grind sendiri Jadi kita Bisa Bertanggung jawab lah Kalau ditanya Konten Fat contentnya berapa Iya cutnya apa Kita tau persis Karena ya Satu love itu ya kita Potong khusus jadi burger gitu Roti Harus pas benar Emang Nah itu pun juga Enggak ada Menurut gue Secara Wise Enggak ada bener Enggak ada salah gitu Emang tergantung Pengennya gimana Dan itu kan sebenernya Mentranslasikan Referensi dari Creator si burger Iya yang bikin gitu Dan satu lagi sih keju Menurut gue keju harus American cheddar slice Kalo bisa warna orange Yang color Oke Itu Nah menurut gue Tapi lu pake jack cheese Ada Bener dari Amerika Ah iya ada Call me Call me jack Call me jack Nah menurut gue Kalo buat gue Burger yang paling What makes a good burger itu Adalah burger yang As it is Jadi emang gak ada Condimentnya Gak ada ininya Jadi yaudah burger Keju Roti Itu sebenernya Jadi Semakin simple Semakin burger Tapi itu kan Perspektif pribadi Iya Kalau di outlet-outlet kalian sendiri Pengalaman Yang paling laku Yang basic-basic begitu Apa yang Macem-macem Yang basic Yang basic Yang paling laku Yang basic yang paling Biasa aja Yang paling biasa Oke Sama burger ayam sih Kole chicken Burger ayam Oke Kole chicken Iya Itu emang Penamaannya emang Cukup spektakuler Dan menuai Controversi Ah itu gitu Spesialis Tapi orang Indonesia tuh Emang sebenernya Gue ngerti sih Kenapa kayak Even McD di Indo gitu Harus jualan ayam gitu Oh iya udah pasti Orang Indonesia tuh gak bisa Gak makan ayam sama nasi Itu sebenernya Brand apapun Benar Sekarang Brand apapun Yang gak ada hubungannya gitu Yang biasanya jualan lamin tuh Gue itu Kayaknya kayak Jualan ayam goreng juga Kalau di bilang jualan burger itu gampang Ya lu liat aja men Restoran burger Nomor satu di dunia Masuk ke Indonesia jualan nasi ayam Iya Betul Itu udah Ada rumusnya Sesusah itu sebenernya Jualan burger itu sesusah itu Dan sekonsisten itu juga Kita untuk gak jualan nasi ayam Iya bener Iya Iya Gue belum lama nanya ke Wiro Nespati sih Gue kayak Kok lu gak jualan nasi ayam sih Gue bilang gitu Ya takut Ntar akhirnya Gak dikenal sebagai burger kan Ya what's the point juga gitu Brandingannya Karena kan biasanya orang pas Lulus masih komit Gak jualan Gak jualan Karena kan Waktu lu bikin menu kan Lu pengen bikin sesuatu yang enak kan Iya Jadi masalah adalah Waktu lu bikin fried chicken enak Jadi lu terkenal Oh makan ayam gorengnya ini yuk Ayam gorengnya Itu kayak Kwek yuk gitu kan Sedih juga gitu Gak maksudnya kayak Makan ayam goreng make dia Maksudnya kayak baru Cuma orang sini kali ya Maksudnya kayak Iya kan gak ada Nanti lu ke Vietnam Vietnam ada Tapi Ada nasi ayam Ada ada Vietnam gue Gue makan KFC Vietnam aja Dia ada spring roll Oh iya Ya karena orang Vietnam kan emang Makan spring roll Iya makan spring roll kan Kan kalau di luar Di US gak ada ayam goreng kan MacD gitu segala macem kan Iya kan Tapi lu gak Ya pernah ada tergoda gak Nih apa gue jualan aja Gue sih gak Belum sih Maksudnya kayak Mendingan kalau gue bikin ayam goreng Gak bikin aja lagi lah Merak lain kayak gitu Iya Dibadah lu Loles chicken bar Terus Desember buka Maksudnya kemarin Beli di fire Lu gak Lu gak Loles gak ada Acara road trip lagi Road trip Kemarin kan lu sempet road trip Iya waktu itu pandemi Kita road trip 2021 terakhir Pandemi malah road trip Iya karena Orang gak bisa ke Jakarta kan Jadi kita yang ke sana Medan terakhir ya Medan terakhir Terakhir Medan tahun lalu Terus kayak kalau tahun Terakhir tahun lalu juga Kita cuma ke Medan doang Kayaknya yang luar kota Oh yang turut Jawa itu? 2021 kayaknya Oke 2002 kita cuma ke Medan doang 2022 itu kita padat di Jakarta Karena kita banyak event Iya Ngisi-ngisi event lah gitu Kayak konser-konser udah banyak nih Segala macem Ada kolaborasi sama si Di synchronize fast juga kemarin Ada kolaborasi lagi sama Hatch in the cloud Jadi kayak Udah padat di Jakartanya deh Jadi kita Nah tahun ini Kayaknya Mau ada juga Di QIJ Mungkin nanti Kita keluar ke sana lagi Oke Stay tune guys Stay tune Nah Ini Sesi selanjutnya Itu adalah pertanyaan dari netizen Ya kan Kemarin kita udah Upload Muka kalian berdua Dan ada beberapa Netizen Untuk pertanyaan Ya Buat kalian berdua Thank you for the questions guys Ini dari Brian MCI 8 Wih Masa tersebut Temannya MCI 9 Iya Dari burger MCR Oke dari Brian.mci8 Apa kesalahan Atau Kegagalan terbesar Yang pernah kalian lakukan Ketika Di awal Buka Brand Burger Join kalian Apa Masta Gue karena Beli alat Mahal banget Itu bukan Kesalahannya Kesalahan yang berulang Itu ketagihan Kalau Bang Burger Nomor 1 Gaya Yang penting Alatnya dipajang Bagus Apa Kesalahan Atau Kegagalan terbesar Mas Meni dulu deh Oke Men Apa ya Kalau gue Dulu awal Buka ya Awal Buka itu Gue Gak Ya maksud gue Burger yang gue pengen Ini kan yang emang Yang emang Lu bisa lihat Pas grillnya itu Segala macem Salahnya itu Kita waktu itu Dapat tempatnya Gak terlalu gede Jadi Kayak Dapur gue Awal-awal itu Berlatakan banget Karena kita gak punya Dapur prep Jadi Semuanya itu Dibikin di line Semuanya dibikin di line Itu gila sih Maksudnya kayak Keser kejaran Sama order Kita harus Restock Reparationnya Orderan tetep jalan Segala macem Itu sih kayak Setelah yang kemang Itu kita akhirnya Mulai bikin Yang kayak Ternyata space nya tuh Emang harus dipisah ya Maksudnya kayak Emang dibedain deh Oke Tapi kita mikir juga Gak akan segitunya Jadi kayak Cukuplah gitu Kita preparation pagi Buat whole day Ternyata Ramenya Jadi kayak Salah nih Kalau dari sisi teknis Disitunya ya Oke Dari desain dapur Itu kesalahan saya Medi dulu Masa Masa gak ada kesalahan sama sekali Perfect banget Makanya itu gue lagi pikir Mungkin kesalahannya Gue juga gak bisa bilang Itu kesalahan ya Kayaknya kesalahan gede banget sih Gue gak bisa recall Gue tau Salahan loh apa Pakai pintu geser Itu dia bener Pintu geser Jadi di outlet kita yang sekarang itu Kan sebelumnya kita Pernah punya tempat yang lebih kecil Pas kita pindah Gue tuh emang Karena nomor satu gaya kan Kalau kuek ya Jadi gue mikir tuh Wah pokoknya Lu pake pintu geser Yang kayak di Jepang itu kan Iya yang pake tangan itu Nah problemnya Orang Indonesia tuh gak suka baca Jadi sampe terakhir tuh Gue udah bikin posternya Ukuran A3 Tetap gak dibaca Nah akhirnya pintu gue rusak Sampai sekarang Karena gojek gitu Kadang-kadang sama dia tuh Didorong Pancanya didorong Ada yang pernah dorong Kayak ngebuka pintu Indowaret gitu Langsung error gitu Yaudah akhirnya Sampai titik ini sih Hal itu doang yang belum Kita betulin tuh Di ini Ya itu mungkin itu Kesalahan terbesar gue sih Sama pake kulit sapi asli Buat sofa Menurut gue itu sih Yang lain Gara-gara kulit sapi Apa yang jadi lu beli? Ya jadi Waktu itu perhitungannya Gue pikir Satu kursi sofa itu Ini sofa yang diner style Yang di sebelah kanan kiri Depan Kuek tuh Jadi Waktu itu gue kira Satu sapi bisa jadi Dua sofa lah Kan kulit sapi beneran ya Jadi harganya agak lumayan Kita kirim lah Ke Orang produksinya gitu Lama tuh kita Ditelepon Kayak Pak Masta gitu Kulitnya kurang pak gitu Oh kurang berapa pak? Ya satu sapi Cuma bisa jadi satu Nah Akhirnya kan Daripada Belang bentong Akhirnya kita pesen lagi Nah gara-gara itu Kita gak jadi beli deep fryer Jadi Deep fryernya cuman satu Jadi tadinya tuh Rencananya tuh Deep fryernya ada dua Jadi ada satu Buat yang high temp Satu buat low temp Terus kayak Aduh apa yang dikorban ini Ya udah deep fryernya Iya Karena budget udah pas Jadi jangan pake kulit asli lah guys Oke Ya jadi pelajarannya guys Ya banyak barang-barang keren Gak semuanya harus dibeli guys Iya Bener Oh anjrit Ya tapi I have to say Itu keren banget sih Kayak emang atlet di Jepang banget Lihat pintu itu kan Iya Sedih sih Cewa sih gue itu Lanjut Penjelajah Cafe Medan Dot ID Wih Orang jauh ini Untuk jenis roti Yang bun Sebenernya tingkat Kematangan daging Yang seperti apa Yang paling cocok Kalau menang Yang Kalau ngomongin Beef burgernya Ya biasa Apa burger Apa lu masaknya well done Apa ada medium Atau enggak Enggak ada tingkat kematangan Gue sih Kalau wala standartnya medium well ya Oke Kalau masak dagingnya Karena market kan Karena market Karena market Karena market Saya gak mau ada daerahnya Gak gitu Kalau lu Kalau lu Kita sih sebenernya Kalau Salah satu komplain yang pernah dateng Yaitu Ada ibu-ibu Lumayan langganan kita sebenernya Maksudnya masih di tempat yang lama Jadi dia Guru musik gitu lah Dia pernah bilang kayak Burgernya masih berdarah Jadi kita gak Habis dari situ ya Gue gak coba edukasi gitu Kayaknya agak berat Soalnya waktu gue itu kayak Berat nih ibu-ibu ini udah jago main piano nih Soalnya Jadi kayaknya Ngapain buang-buang tenaga lagi Tapi Kalau ngomongin masalah roti ya Balik lagi ke tadi Ya sebenernya Harus yang dilihat itu adalah Dagingnya dulu sih Jadi fat Fat kontennya ya Dagingnya jenisnya apa gitu Sebenernya Tingkat kematangan tuh Gak terlalu mempengaruhin Boncornya lemak sih Yang paling ngaruh tuh adalah Rasio Rasionya itunya sendiri Supaya buat ini ya Nah kalau gue sebenernya Tipe orang yang Punya preferensi Burger gue harusnya Gak di take away Jadi gue selalu menyarankannya Kayak gitu Jadi lu gak ada nih Di delivery online Ada Cuman di salah satu lah gitu Oke Tapi ya itu Karena menurut gue Gak fair Kalau misalnya di take away Jadi orang tuh Bias gitu lah Kan pasti dateng Yang tadinya bulat Bisa jadi segitiga gitu Ini aman tuh Ya gak tau dimana Belum tau Tukang bojeknya Apa gitu Atau Pas di jalan ketiban Atau di mesinnya banyak Terus yang paling bawa jadi gepeng Jadi Kalau menurut gue sih Selama Selama Lu langsung dimakan Disajin gitu sih Harusnya sih gak terlalu banyak Ngaruh sih si roti itu Oke Tapi aslinya Ngomong aslinya Apa standarnya itu Dimasaknya apa sih Medium Biasanya Kayak di Jakarta kan Yang ini Kalau lolos sih Mikirnya Ya karena market Karena market Ya jadi kayak Kita buat menghindari Komplain Kayak Ini gak mateng nih Ribet deh Terus kalau Kita bisa nawarin Opsi Bagarnya mau medium Medium-al Gitu kayak Jadi lama Belum nanya lagi Segala macam Nah jadi kayak kita Pasti Sandarnya udah medium-al Jadi Awalnya medium Tapi abis itu kita Kena komplain juga Banyak yang Apa yang kayak Oh ini Matengin lagi bisa gak Gitu-gitu Akhirnya kita udah Strik ke Medium-al Kadang-kadang kalau misalnya Terlalu medium Tapi rada Medium-al Suka asem juga Daging yang gue Gue pernah nyobain beberapa Beberapa burger Kayak gitu sih Itu yang emang Sebenernya yang paling enak Itu menurut gue Kalau buat burger Itu yang emang Emang fresh gitu Maksudnya kayak Kalau bisa lokal Lokal deh Maksudnya kalau Ada teman-teman di luar Jakarta Terusnya daging import Adanya daging lokal Karena yang lokal Yang daging segar Di pasar Harganya mahal Tapi jadi burger Masih enak banget Gitu Oke Karena se-USDA-USDA Nya kan udah di-frustin juga Iya Gak tau dari Udah berapa bulan Kalau lo ada punya akses Ke daging fresh Pakai deh tuh buat burger Daging fresh guys It's important ya Yang belum pernah dibekuin ya Nah itu Very good tip tuh Oke lanjut Add Michael Ruben Wih gila Orang bayi tuh Sayada to chef Michael Ruben Terima kasih pertanyaannya Dimana makan burger Yang paling enak Dan kalian gak bisa lupain Dan kapan momennya Burger paling enak yang pernah lo makan Gue dulu deh Gue dulu Gue paling enak burger yang gak bisa gue lupain Itu ada di Sydney Namanya grill Grill? Iya grill Di World Square Itu gue lagi kerja disana Terus abis itu dibilangin kayak Dari chef Dari temen kerja Lo makan burger disitu Enak banget gitu Tapi kalau orang Indo bilang Itu mah burger Turis semua Isinya gini-gini Gue ngomong Terus tapi gue tetep makan aja Enak banget sih disana Dia pake Gue inget kok gue pesen Dia grass fat Beef patty gitu Terus ada bite Gitu kan gak terlalu empuk kan Kalau grass fat tuh Ya itu sih Tapi waktu gak lama Setelah gue balik Terus gue denger dia buka di Bali Gue nyobain gak seenak yang itu Ya itu balik lagi Akses ke ingredient Iya Akses ke ingredient Karena the freshness Freshness of the meat Itu kan Nah betul Ya gue inget gue sampe mesen Gue balik lagi sampe mesen semua menunya Bahkan ada chicken burger yang toppingnya guacamole gitu Itu juga enak Iya Di situ grill namanya Mas Ta Jadi tahun 2017an itu gue pernah dalam fase untuk nyari 2016 lah Nyari burger-burger lokal yang independen lah Bukan yang chain ya Waktu itu gue ketemu satu tempat Namanya Burger Boys Burger Guys Kalau gak burger guys Burger Guys Di daerah Blok S Nah itu sebenarnya Sejujurnya cukup menginspirasi gue sih Jadi waktu itu Pas kita muter-muter ya gue nyobain Ada Republic of Burger Waktu itu lolos belum ada ya Republic of Burger Terus nyobain Ya goods Lolos belum ada Gila udah lama aja gue ya 2016an ya Masa belum ada sih Gue 2017 Oh oke Belum ada waktu itu Nah Dari semua yang kita cobain itu Gue paling ke hukus sama si Burger Guys ini Jadi tempatnya tuh kayak tempat Cuman kayak Counter kecil gitu Di satu Kayak compound gitu lah Blok S Temen gue kebetulan buka Coffee shop Di compound itu Jadi pas gue dateng Saya lihat Wah yang masak tuh yang punya Bukan dia doang gitu Awalnya dia berdua Kayak Oh udah pesan lagi dong Nah menurut gue itu Burger paling enak yang pernah gue cobain Nah problemnya Gue Sebenernya pengen memverifikasi Emang saya enak itu atau enggak Sekarang Tapi kan dia cuman setahun doang bukanya Cuman itu paling memorable sih buat gue sih Oke Jadi kayak Dia cukup menginspirasi gue lah gitu Soalnya dia Burger simple banget Menginspirasi lu Sudah dibuka Mencoba buka Akhirnya untuk pandemi itu kayak Oh bikin burger ya gitu Soalnya itu Burgernya simple banget Cuman Roti Beef patty Sama keju udah Oh no nothing Nothing Wow Kayak wah anjir solid banget nih gitu Kita tuh Gue tuh lumayan sering lah Kesitu lah Mungkin seminggu Seminggu sekali Dua minggu sekali lah gitu Terus jadi hangout sama yang punya gitu Kayak seru juga ya gitu Lah yang punya nya Kenapa lu gak tanya Kenapa? Jadi awalnya dia berdua Nah partnernya tuh Kalau gak salah balik Kampung halamannya Nah dia akhirnya sekarang tuh Main kopi gitu Oh Jadi masih di industri lah Masih di industri yang lama Oke burger guys Kalau Meddy Gue yang paling memorable ya Bukan yang paling enak Yang paling memorable Itu adalah Waktu pertama kali gue makan burger Di restoran namanya American Hamburger Di Blok M Oke Itu mungkin Akhir 80-an Kemus Jauh nih ya Iya jauh Belum lahir gitu American Hamburger Bukan lahir 98 Asik Jadi itu Kayaknya pertama kali gue makan burger Yang Bener-bener burger yang Kayak Gurme gitu Kayak McD McD belum ada waktu itu Wow ini McD nya belum ada Ini itu 90-an atau 89 gitu Oke sebelum itu lah Jadi kayak Lu mau makan makanan Western tuh kan opsinya gak banyak ya Apalagi yang affordable Nah American Hamburger ini Emang restoran yang AHA gitu Orang-orang terkenal banget Depan dulu lah Itu tuh Pokoknya Kalau lu mau makan Makanan Western tuh Lu ke AHA ada semua Dia jual Spaghetti Dia jual Fried chicken Dia jual Oke Makanan-makanan American Western tuh Disitulah Jadi Perjumpaan pertama gue Sama makanan Amerika Itu disitu Jadi itu kayaknya mungkin tuh Burger Amerika pertama Yang gue makan Kalau mungkin burger pertama Yang gue makan tuh Burger yang sepedaan Yang sekeliling di rumah Gitu kan Tapi kan pake lancen Iya Pake lancen Pake mayonaise Selada Tomat Blue Ben Iya blue ya Mega Jadi sebelum gue makan McD Burger pertama yang gue makan tuh sih American Hamburger ini Oke Ini cuma beef burger Bahkan gak ada keju Dan acarnya itu Kayak acar Acarnya Kayak lo makan di rumah makan trio Acar timun Acar timun itu Iya Bener-bener kayak gitu Ia Iya Gak ada mungkin Gak ada jari Siapa yang mau Tahun 80 Siapa yang mau import pickle Iya Wow Gue jadi inget dulu Ada tempat Kayak Mini market gitu Di deket Patal Senayan Namanya MDM Dia jual burger Dia juga iya Dia jual burger Sama hotdog Gue selalu stop by Disana tuh Kalau mau pergi Iya Enak Sama itu burger Luncheon itu Kalau lagi dimasak Blue bandnya wangi banget Sekarang sisanya cuman di Ini ya Di Kuburan ya Iya kalau di kuburan Ada Iya lu suka kuburan Gue terkenal Suka Misalnya kalau lewat tanah kusir Itu mampir ya Kalau paper pad Beli gitu Sama burger kuburan Iya Kan tadi namanya burger SD Dulu jaman gue sekolah Sih ada tuh Iya kalau disini Ketempat kolam berenang Dulu gue Habis berenang Iya makasih tuh Iya Sama kalau gue Salah satu burger Paling enak menurut gue Yang pernah gue coba Itu di Bali Habitual Iya Itu really Itu excellent burger sih Juga di tip sama Salah satu customer Langganan gue tuh Katanya Habitual sih Enak Dan dia mereka bertahan Dulu sempet ke Jakarta Tapi ke potong pandemi Iya kan Dekat-dekat pandemi Tapi salah satu yang Waktu itu gue Mungkin udah kuliah kali ya Yang bener-bener Mulut gue Anjing ini revolusioner Itu blenger sih Mulut gue Oh iya Blenger ya bener Waktu pernah kali gue makan Itu kayak Ajar ini sih Ngantrinya Gila ya Waktu zamannya Iya Sampai sekarang Iya sekarang Dulu tuh ada Blenger Ada kelenger Kelenger tuh Mungkin agak Mana dulu Yang orinya yang mana Yang orinya blenger Blenger itu ada Rada kueknya Karena ada lolos gitu ya Iya Kita emang tadi Mau bikin namanya Lolos Burgeria Takut di sugar Lolful Karena kan Pas gue liat Wah anak lolos Anak metal semua Kita kan selera Kasidahan ya Takut dimakan Jadi kayak Ganti lama deh Mungkin Chef Pati Mau menambahkan Burger yang paling enak Yang paling memorable Memorable Sini dong masuk sini Nah gitu dong Ini sekjen kita nih Sekjen Apa burger yang paling memorable Safe Pati Ini sini Halo Amanda Yang memorable Yang pernah lo makan Memorable Buat gue sih Masih Kebul ya Kebul ya Kebul 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 Lanjung Barat Lanjung Barat ya Lanjung Barat Apa yang membuat dia memorable Dia kalau Apa namanya Kalau si Belanggar kan Dia udah sama barbecue sauce Iya Ini dia barbecue saucenya Nggak seasam Sama nggak seasin Belanggar Burger bakar dia Burger bakar Dan dia beneran Dibakar pake kayu Bawahnya Woodfire ya Woodfire Sekarang pake Santa Maria Udah ekspansi dia Udah ekspansi dia Humble Rasanya Kepul Apa kebul doang Q E B U L Q E B U L Humble Murah Enak Udah masih Terima kasih Sefati Silahkan Ya itu guys Burger-burger Yang menginspirasi Jagoan-jagoan burger Sekarang Shout out to all of them Nah ini pertanyaan terakhir nih Sef-sef Dari At site underscore desk Mau tau Teknikalnya Mau tau Cara itungan Pembagian modal Equipment Kitchen tools Atau utensil Dan hasil keuntungannya gimana Di PBJ Kan ramean Oh mungkin Kalo lu bikin event Gimana bagi-baginya Kan kita tau ya Ngomongin duit Kadang-kadang bisa menjadi Bibit perpecahan Gimana tuh kalian Kalo bikin event Ngitung-ngitung gitu Iya maksudnya Kayak dari PBJ Kan dari awal Kita juga bilang Ke semua Pas ngajak-ngajakin Kayak kita kan non-profit ya Maksudnya kita gak ngambil Untung Kita senanya untung Ya gak disini Tapi di toko masing-masing lah Karena kita harapin Dengan campaign Yang dijalanin Sama PBJ Yang bisa naikin semuanya Nah kemarin sih Kita kalo bikin event sih Emang Collectify juga Cara kerja Jadi kayak Kemarin yang di Pluton ya Jadi apa Kalian nyetor dulu nih Buat beli daging Kita gak pernah nyetor Kita gak pernah Mungut biaya Kita gak pernah Minta temen-temen Di Baguyuban juga Buat patungan tuh Gak pernah Sampai sekarang Karena Ada sponsor Jadi kalo mau Sponsorin boleh loh Sponsor-sponsor nih Brand-brand besar ya Yang ingin kita Kawal Ya Mungkin McD mau gabung Eh kan bukan spesialis burger Ada yang goreng Kemana lu Waduh gimana lu Dia udah ngikut gengnya KFC Berarti Bener Bener Tapi itu agak Gak tau pertama Emang belum di approach Terus kayak Kayaknya udah agak Corporate Iya kayak Kita takutnya kalo yang terlalu Kalo ini kan kayak Gue ngobrol sama Gue ngobrol sama Yang punya Gue ngobrol sama Biurga Gue ngobrol sama Yang punya Kalo itu gue gak tau Takutnya sama Operation managernya Jangan managernya Jangan managernya Kan gak seru Kayak gitu Ya boleh Siapa tau ada yang denger Dari Kebul Dan juga Blenger Juga sponsor-sponsor nih Sponsor saus tomat Sebelum kita Tentang goreng Daging Ya kan sebelum mahal Sebelum rate cardnya masih affordable Oke thank you banget Buat kalian berdua Dan thank you buat PBJ Yang udah nyempetin dateng kesini Semoga sukses Pop up lu Masta Ya kan Nanti itu dong Lu gak mau di kontenin Mau dong Kirim kita dong Kirim kita dong Kalau dalam satu minggu Dari sponsor Langsung kontek nih Langsung Bayarin Oke Semoga suksesnya Acaranya Semoga PBJ nanti Lebih Apa ya Lebih Jaya lagi dah Amin amin Semuanya sukses Buat outlet-outletnya Thank you Buat Member PBJ Burger Supper Quake Lola Tribal As for Patty Goods Dan Burger Garage Buat yang mau Nanya-nanya Mau ikut komunitasnya Nongkrong-nongkrong Sama member PBJ Langsung DM di PB underscore Jakarta PB underscore Jakarta Jangan lupa main nih Ke outlet-outletnya Lola Squake Burger Dan yang lainnya Seperti biasa Terima kasih guys Buat yang udah dengerin Dan yang udah nonton Podcast kita kali ini Semoga menjadi inspirasi Buat yang Punya bisnis burger Atau mau bikin Seperti Yang Oji-Oji tadi Menginspirasi Mereka berdua Jangan lupa subscribe Di Regensen Radio Di Youtube Spotify Apple Podcast Dan yang lainnya Follow Instagram kita Di Regensen Radio Dan juga di TikTok As always Stay safe Stay healthy Dan Ayo makan burger Ayo makan burger Ayo makan burger Oke guys See you Bye-bye Thank you Thank you